Bersama Ya boleh Jeklau yang yuci Rondam yang deng Wuuu Besar sekali Waaaah Hai guys, balik lagi sama kita, eh tunggu dulu Kalian sehat kan? Sehat lah yang sakit Jadi sekarang kita udah ada di Indonesia Dan kita udah ada di Night Market Indonesia Ini dimana Laras? Ini kita lagi ada di J Town Square Dan kayak kita tuh Kalo mikir Night Market Itu kan pas siasen Thailand ya? Aku tuh gak kepikiran kalau Indonesia tuh bakal beneran ada Aku pikir tuh cuman kayak di pinggir jalan aja Tapi ini kayak looksnya mirip sama Thailand banget sumpah Iya bener-bener proper kayak ada tempatnya Sampai ada, nih kayak ada Apa sih namanya nih? Atep-atepannya kayak gini Jadi bener-bener Night Market gitu Mari kita coba ada apa aja sih Di Night Market Indonesia ini Ini Jakarta apa Serpong maksudnya Serpong itu Jakarta bukan sih? Tanggerang gak sih? Oh iya Tangerang ya berarti Berarti bukan Jakarta Tanggerang bukan Jakarta? Bukan ya kayaknya? Gak tau Kayaknya aku banyak perdebatan dengan teman-teman aku Iya aku gak tau Aku selalu berpikir Tanggerang itu Jakarta Iya aku selalu berpikirnya itu lah Mungkin karena deket banget Tapi kayaknya bukan deh Pokoknya ini di Tanggerang ya Langsung aja kita lihat makanannya ada apa-apa aja Let's go Oh ini gurita Ini gurita Ini gurita Ini cumi-cumi tuh sotong Mau yang paling besar gak? Boleh Mau cumi-cumi apa sotong? Ada semuanya apa? Aku gak tau ada bedanya gak sih? Aku bikin sama-sama cumi Kayaknya beda deh Aku kira sotong tuh kayak cumi tapi yang kegendutan gitu loh Iya yang ini aja nih Wow Besar banget 77 ya? Oke Mau ini gak ras? Bisa banget man Mau ini gak? Boleh-boleh Besar banget Gak apa bareng-bareng Ini jalan-jalan Kok besar kali lah kok buat ini Kok ini kok Oke sebentar Besar banget kok Enak kok Bang kok Tangan aku kok Semakin besar semakin enak Semakin besar semakin enak kok Semakin besar semakin enak kok Ini dong kagingnya beda dong Oh iya deh 420 gram 147 ribu 147 ribu Wah Aku kayaknya 147 ribu Oke Pakai keris bisa kok Iya kan Aku gila 30 ribu Tapi kayak emang besar banget sih Iya Dan aku tuh Aku kira cumi semua bentuknya kayak gini tau Oh kalo di pasar tuh yang kecil-kecil gini Iya aku gak tau kalo ada cumi sebesar Ini sotong apa cumi ya? Cumi? Kalo ini cumi apa sotong? Ini cumi sotong Cumi manis Cumi bangkah Loligo Cumi? Loligo Loligo Biasa internasional disebutnya Loligo Oh Cumi internasional ini Siap makan ini kita gak usah makan apa lagi ya Pakai siapa kakak? Laras Laras Pedas gak? Pedas ya? Pedas banget kok Pedas banget? Enggak, biasa aja Pedas aja Thank you Thank you Nah Tadi yang cumi-cumi sebesar tadi udah jadi segini ya Iya udah dipotong-potong Ini satu porsi berarti ya? Iya jadi satu porsi Ini jadi kayak Harusnya tuh aku udah kayak ekspetasi deh gue gak sebesar itu Iya iya Tanya-tanya mau dipotong-potong Saya bakal suka semakannya kalo segede gitu pegangnya Kita pake lemon ya Ras? Iya Ini tuh katanya rasanya tuh beda kalo yang gede Kenapa? Katanya beda aja teksturnya gak tau aku gak pernah coba kok Tapi aku belum liat di Thailand maksudnya segede tadi Iya berarti yang di Thailand tuh pakenya yang biasa kan tadi ada yang Ini gak kanya internasional Sumpah tadi kata kok kayak internasional Kalau di internasional namanya itu nama Indonesia tuh cumi bang Oh itu diapa? Iya cumi bangka Coba ayo kita rasa lah Ras Ini tadi kita minta yang pedes banget ya Ras? Iya tapi langsung dibilang enggak ya jangan Gendut ya Masuknya ini tuh gendut gitu Yaudah kan aku cuman ketawa doang Jat banget sih maksudnya aku Enggak Aku ya cumi Terus juga mau Aduh aku kasihnya ini kayaknya pedes banget nih Bismillahirrahim Gendut Oh, peta Oye Gendut banget Jujur ya mungkin kan aku orang Indonesia Aku lebih suka sama bumbu seafoodnya Indonesia gak sih? Iya Daripada sambel-sambel ijo asemnya Thailand Enak sih emang segeran di Thailand itu Cuman ini tuh kayak, kita tuh bener-bener kayak makan nanti gak sih? Iya bener-bener kayak Bumbunya banyak gitu loh. Teksturnya enak yang lebih suka cumi Thailand ya? Iya, lebih halus ya? Iya, kalau ini kayak tebal tapi terlalu... Apa ya? Agak alot ini. Agak alot. Tapi mungkin beda jenis, beda rasa kalau ini loh. Iya, mungkin beda cumi, beda rasa kali ya. Jadi kalian kecil kan? Oh bener banget, tapi enak banget. Iya, enak banget tau. Bumbunya banyak banget liat nih. Kayak makan sate gitu gak sih? Kayak makan sate padang. Tapi ini bumbunya bener-bener kayak yuri. Tapi pedas, manisnya tipis gitu loh. Banyak kali lah aku kasih tusunya di bangun. Tapi iya sih, aku tuh expect kita bakal dapet kayak gede banget. Kita pegang kesusahan. Iya. Pas menggol kayak gini kan kayak... Kayak biasa. Iya, kayak cumi biasa. Tapi mungkin susah kali ya untuk dimakan. Iya. Bakal blepotan gak sih? Tapi untuk kayak ukuran sebesar ini, ini gak terlalu kayak cumi gitu loh. Atau kan ada yang kayak cumi banget sampai susah banget. Ini sebenernya masih lembut, cuman sedikit banget alatnya. Apa karena gak panas-panas banget kali ya? Kayaknya udah jadi 10 menit yang lalu kali ini. Bumbunya enak banget sih. Iya. Kayak bumbu apa ya? Bumbu ayam bakar gak sih? Iya, kayak ayam bakar tapi cocok sama si Jun. Kayak bumbu ayam bakar tapi sedikit lebih ke arah asem. Iya, iya, iya. Kalau ayam bakar ini kan manis. Lebih ke arah manis banget kan. Ini manisnya malah dikit. Menurut aku ya ratingnya ya? 7,5? Menurut aku 8,5 sih. Aku 7,5 karena kayak teksturnya aku kurang suka. Iya, ini tuh mode-mode makanan yang kalau dimakan sendirian enak. Tapi jauh lebih enak lagi kalau makan makin nasi panas. Iya, bener. Iya kan gue makin nasi enak banget. Ayo kita cari makanan yang lain. Let's go! Nah, ada kimchi roll ya. Aku gak pernah lihat kimchi roll sebelumnya. Biasanya itu kan daging itu digulung sama sesuatu. Iya. Ini sesuatu digulung sama daging. Masih kimchi itu digulung sama... Gak tahu dalemnya apa. Kayaknya ada kimchi-nya ada sayur-sayurnya tapi digulungnya sama daging. Coba lihat ya. Iya kan? Mau gak? Mau, mau. Kita pesen ya. Ini enak banget ya. Iya. Ini enak banget ya? Iya. Sampe nyegrek gitu gak sih? Iya. Nah ini dia kimchi tadi, Ras. Hmm, coba buka ya. Wow. Dikasih kayak boon cabai-boon cabai gitu ya. Pedas nih kayaknya. Iya kan? Ini berapa harganya tadi? 55 ribu. Oke, worth it. Daging loh gitu. Iya. Ya itu makanya dibungkus dengan daging. Pasti kan banyak dagingnya. Oh. Yang ikut sebelahnya. Aku tahan. Tarik. Malah jatuh, malah jatuh. Keliatnya gak sih kayak dagingnya tebal banget? Banyak kan hitungannya kayak gitu dagingnya. Banyak lah. Iya kan? Dalamnya tuh ada kimchi-nya sama ada selada gitu ya. Iya. Minyak tuh buat kayak sebelum dimakan tuh udah pasti enak gitu gak sih? Iya. Kayak minyaknya tuh pasti apapun dikasih minyak enak. Iya. Aku belum pernah coba ini loh sebelumnya. Kayak kimchi. Kimchi bakar ya tadi ya. Iya, iya. Harusnya sih rasanya kayak kimchi aja ya. Iya harusnya kayak kimchi. Let's go. Let's go. Aku. Gak muat. Gak muat. Gak muat. Gak muat. Kimchi-nya tuh dibalurin sama keju loh. Oh iya. Tapi kimchi-nya juga sebenernya gak belum terlalu asem. Keju tuh mayonnaise deh kayaknya. Iya ya. Pokoknya ada rasa creamy-creamynya gitu. Terus kimchi-nya juga kayak belum terlalu asem sih menurut aku. Iya. Karena tuh cinta banget sama kimchi kan. Dan kimchi yang paling enak tuh ketika dia tuh udah asem banget. Iya. Ini tuh kayak kimchi-nya tuh masih kerasa aja. Kerasa bumbu-bumbunya belum kayak jadi terfermentasi gitu loh. Tapi overall dagingnya enak banget loh. Dagingnya enak. Bumbu dagingnya tuh enak banget. Iya. Cuman karena dia dibakar. Dan dibakarnya tuh agak lama. Jadi dia agak-agak ya pasti overcooked lah. Overcooked. Iya. Jadi agak-agak alot. Tapi enak. Bukan yang kayak menyebalkan gitu alot. Tapi untuk harga segini kalau misalnya aku kesin lagi aku pengen beli sih. Iya, iya. Karena misalnya Rp 55.000 dapat daging sebanyak ini biasanya sih gak akan segede gini kan gitu loh. Iya. Dagingnya akan sebanyak ini. Jadi rasanya ketika digigit tuh kayak pedas. Ada asem-asemnya. Sedikit banget sih asemnya itu banget. Yang saya sayangin tuh kalau dia asem banget pasti wah rasa banget sih kimchi-nya. Iya. Karena kalau kita makan daging sebanyak itu sekaligus. Kan sekali gigit dapat banyak daging kan. Pasti kan blenger. Jadi kalau kena kimchi asem pasti enak jadi lebih seger. Enak sih tapi masih ada lemak-lemaknya gitu. Bumbunya sih juara. Kalau aku ini ratingnya karena kesalahannya cuma kimchi kurang asem doang. Menurut aku 9. Buat aku 7,5 lah ya. Karena Ayas tuh lebih ke daging daripada ke kimchi. Iya. Gimana ya kayak dagingnya tuh bikin aku jadi terlalu belenger karena kimchi-nya asem. Karena Ayas kan kurang suka yang kayak overcook gitu kan. Aku masih oke gitu. Iya. Iya iya. Ya udah kita cari makanan lain lagi yuk rasak. Let's go. Wow. Apa lagi? Mau apa lagi? Mochi. Mochi. Dai pukul. Dai pukul? Ayas mau di pukul. Iya. Dai pukul loh. Itu di pukul. Pesenin. Pesen. Ayo pesen. Pesen barang. Yang 2 kakak yang cantik ya. Iya. Suai. 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 Tapi dia bukan Dai Pukul. Dai Pukul. Loh. Tanya Dai Pukulnya ada gak? Dai Pukulnya ada kak. Ya. Dai Pukulnya abis. Wah. Ayas mau rasa apa? Ini rasa apa aja sih? Ini rasa apa kak? Apa? Ini rasa apa? Tunggu dulu. Nah. Kalian cek ya. Mau tiramisu apa Oreo? Terserah. 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 Aku antara tiramisu sama Oreo. Lu pilih. Ayas makan tiramisu apa Oreo kak? Tiramisu. Tiramisu. Ayas mau tiramisu. Tiramisu deh. Tiramisu aja? Iya. Iya. Tiramisu. Tiramisu. T決ernya berapa kak? T tougher. 2 ling? T 2 ling? Tidak. Bahaya 2 aja. Iya. Ini aku rekam gak apa-apa? Ada tugas dari kampus. Terus kau ada... Tugasnya tuh harus ngisi ini. Mau tak? Baik. Ya, boleh, kak? Boleh ada. avisis inkunasi striatimasi liatangicide pilih rwikila kakakakakakakak. Ineng mau kre-kre dek lau mausah Gua proban yakan Menpapai Bicara dong, bicara aja Bicara aja Bicara aja Ini ya kak Oke makasih Tadi aku udah ngasih ini gitu Kalo misalnya orang udah ngasih ini kan berarti gue selalu minta nomor lo gak? Enggak, tapi lo kan kayak ngomongnya pertama itu Ada tugas terikampus Terus gitu lo kasih ini kan Dia langsung mikirnya kayak oh buat buk berkampus Oh berarti salah ya terikap tugas Aku harus mencoba lagi ya Nah ini tiramisu nya Dari tadi kita makan yang pedes-pedes Sekarang kita makan yang manis-manis Ini satunya harganya 2 pulih Wih celet Jorok banget Ada sendok Ayo rasa lo ras tiramisu Hmm Bandus-dus Uh Wangi banget dus Dus-dus-dus Gak, gak percaya aku Serius aku? Gak, gak ada Gila ini lagi di luar loh Gak mungkin Gak ada Gak ada Gak ada Oh iya wangi banget Iya kan Oh Jangan lah Wangi banget Iya kan wangi banget Gak ada wangi-wangi Coba 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 Wangi tiramisu tapi agak ke arah kopi gitu ya Oh iya iya ada kopinya Ini ada kopinya kali Iya Oh ada kopinya nih Coba ya potong ya Udah aku takut jatuh deh kalau kepanjangan Ini berapa lapisan ya Ratusan Gak lucu ya Gak tau Itu bahkan gak kayak lawakan tau Coba ya Jangan kasih tau aku Jangan kasih tau aku Enak banget gak Enak banget serius Kak Enak banget Biasanya kalau di kayak Crab cake gini kan Emang kayak kurang berasa Ini kayak trimbushnya Kadang pahit banget gitu kan Iya Terus biasanya kalau dia yang Apa sih Pas jaman-jamannya tuh Sempet ada zamannya Crab cake gini kan Yang layarnya makin banyak Pokoknya lah Nah ini tuh dia biasanya Rasanya krim doang Ini kerasa banget tiramisu Iya Iya lah Ras Aku gak mau ngontong lagi Hahaha Beneran Ini dia harusnya Kalau di cafe dia bisa jual 55 ribu tau Eh Teman Aku lagi marah Minta maap Makan dulu abis itu marah lagi Hahaha Tapi sumpah ini enak banget loh Hmm Kayaknya paling enak tuh krim atas-paling atas ini deh Jangan gitu dong makannya No Ini malesin banget Ini serius Ini enak banget atasnya Sumpah-sumpah enak banget Enggak aku abisin loh Laras Tapi jadi jelek Makannya harusnya cantik Nah coba makan cantik ya mana Udah jelek Udah masih bagus itu Karena penting rasanya sih Laras Ah Tampingnya Enak Aku ratingnya ini 10 ya Iya ini serius 10 ya Ini 10 Kalian kalau kesini harus coba ini sih Iya Kayak tadi aku gak mau nyoba itu Karena kayak Biasa aja gitu Iya Ini tuh kan banyak gitu di cafe gitu Iya Dan biasanya aku gak suka tau kayak ginian Karena rasa krim ini tuh gak Krimnya kayak gak belenek banget gitu kan Iya 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 Bener 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 Wah Enak banget serius Senang Iya Malah aku buat gak seneng gak Enggak Kita cari yang lain-lain ya Let's go Ring in the bell And nobody's coming to hell Mana dokoci ras Aku gak tau dokoci apa Lagi namanya dokoci Oh ya Gede banget gak sih Chicken Chicken Lalu goge Beser banget boy Apa ya Mereka jualnya besar-beser banget Ini ayam ya bang Ini ayam juga Ini ayam juga Semua ayam Yang paling enak yang mana lho Yang paling enak yang mana lho Yang paling enak ini Ini pedas guri Oh ini pedas satu nih Oh mau pedas guri apa manis dulu Yang enak rasanya yang mana lho Yang enak kan ini kalau mau guri Guri Ini Mau yang ini guri Kalau ini manis Kalau ini guri Ini pedas manis nih Pedas asin Pedas asin ya berarti Pedas guri Pedas guri Kita yang ada yang asin Guri Iya ini aja ini Apa lagi Sudah ya Sudah 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 Kayak wangi pepper gitu ya Sudah Besar sekali Wow Wah Wah wangi banget cuy Coba 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 Jangan Riz Jangan Riz Jangan Riz Lu ngitirin gue Wah wangi banget Ini kalian bisa lihat Harus biasa aja dong Nih, kita pesennya yang rasa apa ya, Ras? Ini rasa bulgogi. Gede-geri banget, tapi potong-potongan ayamnya ya? Coba tangan ayam mana? Satu lagi tangan ayam. Ternyata besar sekali ya. Mari kita coba ya. Kenapa sih? Tuh samalan loh. Aku nggak mau makan sebesar ini. Hapain semua sih? Nggak muat soalnya. Coba, coba dulu. Nggak muat, Ras. Coba, coba. Jadi aku bukain. Nggak muat. Nggak muat, Ras. Coba, coba. Ampe, ampe, ampe kerasnya, ampe sakit gitu. Coba. Mau dibantuin nggak sih, Nio? Enggak muat, aku cuma muat segitu. Coba aku, coba aku. Coba, coba, ayo. Coba, enak banget. Coba. Sakit. Bruh. Aw, sakit banget. Ha, ha. Makan nggak, Ras? Hahaha. Enak banget kan? Ini apa aja ya? Paprika ya? KTM. Panjang banget loh. Mugur banget ayamnya semua. Ingat nggak ayam yang di naik market yang Islam? Hmm. Enak banget kan aku bilang. Merep banget. Tapi ini persi, persi. Ini persi apa? Ini persi ikannya. Persi ikan. Ayam. Aku ngeliatin ade-ade. Aku jadi gugup. Persi ayam. Tapi gimana sih modelnya ayamnya tuh yang kayak juicy banget gitu nggak sih? Kayak ayam. Kalau ayam broiler. Terus gendut. Dia kan sampe kalo digigit langsung kayak prenges gitu kan. Nah itu kayak gitu loh. Risih banget. Ini lembut banget loh. Untuk ayam. Hmm. Bumbunya ngerep banget ya. Kedalamnya udah ada. Ah. Lebut banget kan. Kayak satu tarikan tuh langsung lepas gitu kan. Hmm. Wangi banget tapi. Ini enak banget sumpah. Di dalam dagingnya tuh sampe yang, sampe ada warnanya gitu. Ini harganya berapa ras? 140. Nah itu dia. Itu dia masalahnya. Semuanya udah lengkap, udah enak, udah apa. 140 ribu. Aku lagi salah tau mama aku. Aku beli 140 ribu. Mama aku tarik ayam sini. Sini biar papa tusu aja ayam langsung kayak gini. Kau makan ini lebih besar tuh ayamnya katanya. Karena ini mungkin kalo digabung-gabung ya. Kalo digabung-gabung kira-kira ini kan satu nih. Satu porsi biasanya kan. Satu porsinya kayak dua porsi ayam the best all lah. Tapi ya wajar kan. Kita orang Indonesia gitu. Iya. Tapi untuk rasanya kayak gini. Aku sangat tidak apa-apa kalo harga yang mahal. Tapi rasanya enak. Iya. Dan ini rasanya enak dan harganya lumayan. Price ya. Dan kalo di tempat kayak gini lagi rame. Terus juga tempatnya kan bersih. Ada tempat duduk segala macem. Karena pasti harganya di markup. Gak kan kayak di pinggir jalan gitu kan. Iya nah di gitu harganya tuh sebenernya nih emang kalo dipikir-pikir emang agak mahal. Tapi kayak mulut aku gak apa-apa. Karena rasanya tuh kan enak ya. Rasanya tuh enak banget. Jadi gak zong gitu. Jadi menurut aku ini ratingnya 10. Kayak kalo kita lupain harganya ya. Aku 10 banget. Kalo aku lupa harganya 10. Kalo aku inget 9 lah. 8 bahkan. Iya 8 ya. Cuman masih oke lah. Karena maksudnya. Itu biasanya kita bayar mahal. Tiba-tiba rasanya gak enak. Tuh kan sedih ya. Iya. Ini tuh sebenernya harganya tuh. Aku tipe orang yang kayak. Maupun dia mahal tapi rasanya enak. Aku ikhlau. Iya. Dan sebenernya gak kayak super duper. Sebenernya mahal sih. Tapi gak sepricy itu. Karena dapet ayamnya tuh banyak. Makan bawangnya ya. Iya. Jadi segitu aja. Setelah kita mengelilingin kayak night marketnya Indonesia. Kayak aku sangat seneng ya. Kayak makanan kita enak-enak banget. Emang makanan kita lebih enak sih menurut aku. Menurut aku. Mungkin sebagai orang Indonesia kali ya. Iya. Tapi emang sih. Dari kayak semua makanan-makanan yang kita makan seumur hidup ini. Kayak aku paling suka makan Indonesia sih. Tapi ada beberapa yang kayak Thailand tuh lebih menang. Karena mereka tuh banyak banget variasi makanannya. Nah jadi aku sangat seneng kayak ada tempat kayak gini. Tapi ya aku pikir kayak Thailand tau. Kayak besar banget gitu kan. Iya. Itu juga sayangnya. Aku pikir ini bakal gede banget. Ternyata gak kecil gak kecil. Gede juga. Cuma mungkin karena kita dari Thailand. Yang night market itu gede-gede banget. Tapi mereka kan emang sering ke night market kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat sebelah situ. Itu kan makanan-makanan berat semua. Iya. Kita gak ada yang makan disitu tau. Iya. Karena kita emang kayak. Biasanya night market tuh kita gak pernah berpikiran kayak gue. Kita mau makan berat nih gitu kan. Iya. Biasanya kita nyemil sampe kenyang kan. Oh sangat seneng ada tempat ini. Tapi sayang banget. Jauh banget dari rumah kita ya. Itu masalah kita ya. Iya masalah kita. Rumah kita yang kejauhan. Yaudah. Segitu aja. Apakah kalian pernah kesini atau engga. Dan apa makanan favorit kalian. Setelah lihat kita makan tadi. Yang menurut kalian. Kalian pengen banget coba yang mana. Iya. Oke. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tadaaa. Udah. 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 Udah.